Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel may bibibo Apa kabar seluruh barang desa Semoga selalu panjang umuran Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kali ini kita ingin mereview Lur pesanan si bang bos Yaitu alhamdulillah kita di bulan november ini Mendapatkan bahar tunggal Untuk bos di jawa barat Jadi gak makin lama-lama ya lur Ini mereview selain edukasi lagi Karena masih banyak yang belum mengerti apa itu bahar tunggal Jadi saya gak bosen-bosen Membuat video yang berulang-ulang dengan Bahan yang berbeda Jadi supaya dulu semua mengerti tentang Seputar bahar dan kita belajar bersama Langsung aja ke topiknya lur Tapi topiknya ada disini lur Jadi kita copot aja lur Ini bahar tunggal Pesanan si bang bos Jadi sebelum kita kirim Kita review dulu ya lur Bahar hitam Kita putar-putar lur Mulus Ini bindulnya baru dibuat lur Silahkan lur Diperhatikan lur Mantap Perhatikan lur Apa itu bahar tunggal lur Jadi bahar tunggal itu bahar yang tidak beranting Tunggal memang sendiri lur Bukan berarti Cuma bukan berarti Yang ada Bekas cabangnya Itu gak masuk dalam Katakori kolektor Kalau katakori kolektor Yang seperti ini lur Tunggalnya Hanya Satu Batang Tanpa ada Bekas-bekas Ranting lur Tuh Ini daging lur Ini disebutnya Daging Alami Itu Ini bukan ranting lur Kalau ranting itu Kita udah pernah menjelaskan Dia ada porinya Bulat-bulat lur Bekas patahan ranting Lur Ulus ya lur Seseh lumayan lur Lumayan lur Gurih Seseh lumayan gede lur Mantap Ini punya bos Di Jawa Barat Tinggal kita kirim lur Ini mulai sepatu lur Aduh Masya Allah Jadi kelebihannya Bahar begini tuh lur Kita bisa pakai Jangka waktu yang panjang Tidak kasar Di pergelangan Jadi lur Gak perlu repot-repot Ngerawatnya Hanya diolesin Jaitun aja Untuk menjaga Kelembapannya lur Lur Mantap ya lur Susah lur Bahar begini lur Untuk mendapatkan Sejengka lagi nih lur Saya sendiri sejengka lur Sangat susah lur Tuh Gak nentu Kita setiap Nyabut bahar Suara yang begini Bener-bener Jodoh-jodohan lur Barangnya Jodoh-jodohan Harganya pun Jodoh-jodohan lur Peminata banyak Terkadang Untuk pemula Yang ingin memiliki Itu keberatan lur Dengan harganya Itu Jadi reviewnya gini aja lur Barangnya oke Mantap Istimewa Bodi natural Mulus Tanpa ranting Itu Serat-serat ajos Bawaan alam semua lur Tanpa dipoles-poles Kita Bindolah Menggunakan Jenis alpaka putih lur Kita udah gak main senis lur Karena disini Berisik bikinnya Terus berat juga Nanti dibaharnya Jadi alpaka putih itu Berkarakter seperti perak lur Jadi kalau misalnya Dia kotor atau hitam Tinggal kita polis aja Maka autosol putih lagi Seperti ini Dan dia tidak Karatan ya lur Tidak karatan Oke Cukup sekian Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Apabila sedulur Ada yang belum mengerti Tentang sebut terbahar Bisa komen-komen aja di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh